Berbagai makanan Nusantara dihadirkan di Festival Kuliner Bekasi, termasuk Gabus Pucung yang mulai sulit ditemukan. Pengunjung juga dihibur pertunjukan tradisional khas Jawa Barat. Festival Kuliner digelar di salah satu mal di Bekasi. Berbagai makanan khas Indonesia tersaji di sini. Uniknya kita harus menukarkan uang dengan uang monopoli dengan nominal yang sama untuk berbelanja di lokasi wisata kuliner ini. Lebih dari 90 setan UKM menjajahkan berbagai jenis kuliner khas Jawa Barat. S.R.T. Bakar dan Gabus Pucung menjadi primadona di Festival Kuliner Bekasi ini. Baru coba sih masalahnya, jadi belum tahu rasanya bagaimana, tapi kayaknya sih enak sih. Dengan acara kegiatan kuliner Sunda ini menurut Bapak seperti apa? Menarik juga sih buat hiburan keluarga. Gabus Pucung makanan khas Betawi yang mulai susah ditemukan menarik minat pengunjung. Sulitnya ketersediaan ikan gabus membuat ikan ini tergeser oleh ikan lainnya yang mudah diternakan seperti lele, mujair, dan mas. Kalau masalah makan itu tergantung ya variatif juga soal selera kan, mau tinggal kitanya, mau pilih yang mana. Tapi kan kadang-kadang kan kita bosan juga kalau makanan yang internasional, yang junk food segala macam. Sesekali kita juga mau cari makanan mungkin yang zaman kita kecil, nanti kita masakin, atau apa. Mungkin disini kita bisa nemu kali ya yang ada-ada susah. Selain bisa mencicipi berbagai makanan, pengunjung Festival Kuliner Bekasi juga dihibur dengan berbagai pertunjukan tradisional Jawa Barat. Mulai dari sisingaan, angklung, degung, rampak gendang, hingga jaipong ditampilkan disini. Triiswanto melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!